Aku berhijab, nama aku juga maunya aku berhijab Lalu ceritanya aku terus cinta, oh parah Oh gitu Ah, nantinya dia kawin, yaudah deh Jadi sebenarnya ada rasa kayak Ya Allah, ya gitu, ya Allah gitu Ketika aku umroh kan, maunya mamaku Terus waktu itu orang yang deket sama aku, maunya aku tetap berhijab Tapi ternyata dia menikah, yaudah deh Aku bilang sama mamaku, izin aku sama mamaku, ma Ijin ya ma, aku lepas, kayak gitu, yaudah Ya bismillah Dan mudah, cepet-cepet jodoh, ya Allah Ditinggal nikah gak enak banget Emang sudah persiapan segitukah kemarin itu? Iya, waktu itu pokoknya kita taruh Kemarin itu kita taruh Adalah salah satu orang Ya orang langsung ngomong-ngomong pun ya Ya, kita taruh Ya memang sih aku gak pernah posting sama dia gitu kan Ya orang entertain juga Oh, udah berapa lama? Ya rahasia Dia taruh, taruh dari aku di Mekah Jadi aku taruh sekitar tiga bulanan Tapi ternyata dia menikah dengan orang lain Jadi ya sedih banget Tapi saat itu sedih, tapi sekarang aku udah gak sedih lagi Berarti sudah move on dong? Ya aku udah nyep-nganti lagi ceritanya Wow Secepat itu kah? Enggak juga lah Nah ini ya, tadi ditinggal nikah itu sempat gimana sih? Berapa lama harus menghilangkan rasa kecewaan? Karena aku gak tau ya, pas kebetulan aku masih sayang sama seseorang Sama mantan aku, yaudah aku balik ke mantan aku gitu Tinggal nikah ternyata sakitnya aku baru tau loh Aku baru tau loh Aku baru tau banget ternyata kalau ditinggal nikah itu begitu rasanya ya gitu kan Ya sedih banget lah Tapi saat itu balik ke mantan apa? Apa pelarian atau gimana? Enggak, enggak Tadinya mungkin sama mantan aku itu gak cocok Bukan gak cocok Kita ada ribut Terus kita pisah Terus aku umroh Ketika umroh aku taruh Karena aku udah gak mau pacaran kan Taruh aja nanti kemauannya nikah Tapi karena aku di Jakarta, dia di Lampung kan gitu Eh, kayak gitulah Jadi trauma punya nyari pasangan yang jauh-jauhan gitu? LDR Ya Kayaknya kayak gitu sih Dan trauma, pokoknya aku sekarang banyak traumanya Jadi tahun 2023 kemarin itu aku merasa banyak traumanya banget Trauma berteman, trauma punya pasangan Kayaknya itu banyak traumanya gitu Jadi makanya 2024 ini aku tuh jarang Banget sama temen misalkan diajak ke sana Atau kalau diajak ke sini Atau mau ngapain Aku kalau misalkan gak penting-penting banget Tidak pernah akan ada keluar rumah Sekarang aku Ini karena memang BRB kan deket ya Aku beberapa kali bareng sama BRB gitu Dan kita pernah satu label Aku menghargai dateng Kayaknya kalau ginongkrong gitu banyak temen-temen nyumblangin Ini orang yang dasar ya sih Hah? Nyumblangin gitu nyari Jo Bacar gitu Banyak Banyak banget gitu Ini yang berlaku pendah gini Cuma kan kalau aku maaf ya Kalau aku kan orangnya Gak suka Maaf, gak suka Jadi kayak Udah punya istri Aku gak suka Walaupun kaya Aku juga kan kaya Sombong Sombong Jadi maksudnya aku sukanya kan yang Kalau yang klop Kalau gak klop buat apa gitu